ibu ibu gua mah kesel semua orang pada ngatain gua hitam padahal anaknya juga hitam yaudah gua hitam ini gua pake bedak gimana gua cantik kan astagfirullahaladzim apa lu kenapa kenapa gua kenapa gua cantik ya iya apa mau bulukan kek mau jamuran kek emang masalah buat lo apa itu muka lu apa maksud sih ini gua lagi mengalami perubahan iya apa lu habis jaya bangun dari mana kenapa sih lu intan usir banget sama gua ya lagian muka lu begitu banget warnanya emang kenapa muka gua amel hitam gua putih anggun kuning langsat lalu warnanya kayak abu-abu monyet krik 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 hahaha siapa gua bilangin don wadon don tasmi apa bukan don wadon aneh muka gua kayak tante BCL ya coba gua liat mukanya yang kayak BCL kayak gini BCL terus kayak apaan tan kasar banget kayak parutan kelapa hahaha mana-mana-mana yang mukanya kayak BCL ini gua kenapa muka lu kayak muta kucing hahaha apa mudah lu putih banget sih kan gua biar putih kayak lu intan gimana sih intan gimana sih biar kulit putih aku selalu minum susu bohong bohong kenapa pem dia tidak pernah minum susu terus minum apa pem dia biasa minum solar hahaha intan sawah doain saya ya saya lagi bikin rumah rumah apa apem rumah kardus dong awah apa tan bau bau apa bau karbit hahaha intan ketua mana sih siapa ketua anggun bibir mancerit oh si anggun jadi ketua bohong si anggun ngepantes jadi ketua pantasnya jadi apa tan jadi kecebok hahaha 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 intan intan kemana sih si intan udah sore bukain berangkat kerja Sarah kamu cari siapa Gones lihat si intan gak jam berapa nih aduh bisa-bisa gua haji marah mungkin dia masih tidur di sawah tunggu aja ini waktunya berangkat kerjaan Nis coba dia lihat di rumahnya tawah 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 intan kenapa sih lu berisik banget emang lu mau kemana ih lu siapa gua ama mau kerja gua Siti Aipom si Bungsu Remod lu emang mau kerja kemana ih kau mukanya genek biasanya camero gua mau kerja ke gua Aji bedak gua abis ini gua baru mau beli emang lu kerja di butik ih gua ngeliat lu kayak gitu jijik ngepres gitu yaudahlah gua mau ke sisara apun kita main kotak Mira yu anis lo bete ayo gua mau beli bedak dulu ya yaudah yu anis antar si Sarah lama banget sih bete gua mana hujan intan ayo buruk kerja si Anggunnya kemana kalau udah di butik dia mau tampil metamu-metamu puasa dapat THR yaudah ayo lah halo pemandor oh iya 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 uangnya sudah masuk ya ke embanking saya iya semuanya 100 juta kan iya kalau butuh kambing lagi telepon aja nomor ini oh iya makasih mari saatnya beli baju ih itu kayaknya butik Mira itu Bu Haji kayaknya abis belanja baju emang kamu nggak mau beli iya sih bagus-bagus bajunya modelnya pun model-model masa kini tapi ternyata aja nunggu pacar gua gajian apa Mira kita lihat baju-baju yuk permisi itu butik buka nggak ya lihat pakai mata jelas-jelas itu butik buka ngapain lu masih nanya kok kamu marah sih kan saya cuma basa-basi gua mau LRG ditanya sama gembeng sth apem nggak boleh kayak gitu kalau orang nanya itu jawab yang bener ya lagian dia kebanyakan basa-basi tata tuh butiknya udah buka sana aja pilih baju-baju yang bagus iya Neng makasih ya permisi anggun baju ini bagus banget ya iyalah ini kan limited edition kalau kita lebarun dapat hari ini nggak ya eh Sarah jangan mimpi ya gaji lu nggak bakal bisa bikin begini permisi permisi bu permisi anggun-anggun ada gembel pasti mau minta sumbangan tenang Pan biar saya yang tangani mau ngapain Mbak Mbak itu baju yang kodok yang bawahnya ada renda-renda berapa ya yang mana yang ini iya yang itu berapa Mbak mahal lu nggak bakal mampu beli astaga kalau yang ini berapa ya Mbak yang mana lagi yang ini iya itu berapa dibilang mahal-mahal ini tuh butik orang kaya orang kaya lu nggak bakal mampu eh anggun nggak boleh kayak gitu iya anggun usir 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 Mbak kan saya lagi nanya-nanya harga kok Mbak ngejawabnya mahal-mahal harusnya Mbak bilang aja sih harganya berapa percuma orang kaya lu mana punya duit Mbak saya tahu kok ini butik bukan punya Mbak Mbak di sini sebagai pegawai doang saya tahu kok gaji Mbak berapa ya terus apa hubungannya nih Mbak saya cuma mau ngasih tahu jangan nilai orang dari penampilan Nih cek saya cek dulu ya anggun kalau ada tamu itu harus ramah anggun gede banget isinya 400 juta berapa Mbak 400 juta penampilan kaya gini siapa tebak punya uang sebanyak itu Anda penampilan rapih cantik belum tentu punya uang sebanyak saya ini Mbak ATMnya mohon maaf ya udah saya beli ke toko lain aja Tuh kan Gun lu sih Tuh si Inpan iya orang-orang yang duluan Gun makanya kalau lihat buku jangan dari sampulnya Berita ini有沒有 tentu 9 5 2